Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam budi luhur saya lanjutkan jadi ini materi ketiga ya di pertemuan kedua jadi bisa dibayangkan kalau kita tetap muka itu satu pertemuan itu ada tiga materi sekaligus karena memang ini saya padatkan karena memang pertama keterbatasan tetap muka kemudian atau keterbatasan pertemuan kita hanya 14 kali pertemuan ini sedangkan materinya ada cukup banyak lumayan banyak dan saya misalnya satinya ya seperti ini jadi memang materinya ini kita bikin padat menjadi satu pertemuan dengan catatan dengan pertimbangan bahwa materi ini seling berkaitan satu sama lain artinya tidak jauh berbeda lah ya kalau misalkan dari istilah itu ya mungkin sekali belajar langsung dapat banyak seperti itu baik di pertemuan kedua ini di sesi ketiga ya materi ketiga ini di part ketiga saya akan menjelaskan masih terkait incomplete jadi tapi bukan adjective clause bukan independent clause tapi participle verses jadi kenapa judulnya ada incomplete semua karena memang yang nanti kita akan jawab di soal tufel itu salah satunya adalah bentuk incomplete sentence ada kalimat yang berupa titik-titik yang kita harus isi dan disitu structure tuh biasanya 15 soal structure itu untuk pilihan ganda ada kalimat terus ada yang hilang disitu apakah participle nya apakah adjective clause nya apakah deep independent clause nya jadi nanti tergantung dari soalnya makanya kita fokus dulu ya sebelum tes sampai sebelum tes sampai sebelum tes itu lebih fokus ke structure setelah tesnya baru kita akan masuk ke written expression untuk materi selanjutnya ini terkait incomplete participle phrases nya tidak banyak yang saya ingin saya jelaskan karena pada dasarnya participle phrases ini merupakan turunan turunan dari bentuk adjective clause jadi kalau kalian sudah belajar adjective clause sebelumnya di part 2 kemarin nah itu sebetulnya ini tinggal lanjutannya saja kalau kalian masih ingat ada bentuk dari objek ada tiga kalau kalian ingat ada whom ada that ada which itu bisa di omit atau bisa dihilangkan maka itulah yang kemudian disebut sebagai bentuk participle phrase nya jadi participle phrase itu kayak reducing atau omitting jadi kayak mengurangi bentuk dari adjective clause jadi adjective clause nya yang ada who ada whom ada which ada whose ada that ada when ada where itu kita hilangkan dan disederhanakan lagi bentuknya dan sehingga jadilah istilahnya yang disebut participle phrases itu ya jadi sebenarnya bukan pola baru tapi dia lebih kayak pola adjective clause yang semakin dikerucutkan lagi dihilangkan lagi bentuk-bentuknya nah perlu saya garis bawahi bahwa participle phrase ini ada dua ini saya kasih cara yang sederhana saja ya sesuai dengan yang ada di modul nanti kalian bisa baca modul-modul kalian disitu juga ada penjelasan terkait incomplete ya incomplete participle phrases nanti saya cek nah ini materinya nggak banyak cuma sedikit tapi saya akan ringkas disini menjadi dua ya jadi secara giris besar walaupun sebenarnya materinya luas sekali secara giris besar itu ada dua yaitu participle phrase bentuk aktif atau biasanya istilahnya macem-macem ya ada yang bilang present participle lah kalau orang bilang present participle pasti bentuknya aktif nah bentuk aktif ini identik dengan akhiran nah disini ada penjelasan-penjelasan ya saya baca dulu participle phrases generally occur after nouns jadi dia terjadi setelah kata benda kita lihat contohnya nah they are actually reduce relative clauses jadi ini sebetulnya mengurangi bentuk dari atau memperpendek bentuk dari adjective clause tadi atau relative clause tadi yang kita pelajari di part 2 ya yang ketiga which always ending ing jadi dia selalu berairan ing kalau bentuk aktif jadi ciri khasnya seperti itu tuh nanti kalau ada yang bentuknya part 2 ya nah kalau kita mau mengubah ke bentuk participle phrase yang aktif atau present participle maka tinggal tambahkan ing ganti idnya pakai ing gitu gitu dan lain-lainnya lah nanti kita akan lihat nah contohnya misalkan gini saya langsung kasih contoh ya ini yang aktif ya Minnesota tadi ada contohnya disitu Minnesota which joined the union in 1858 became the 32nd state nah sekarang kita analisis dulu ya saya gak tahu nih kalian masih ingat apa enggak ya saya harap masih ingat lah karena materinya kan baru nih independent clause nya atau kalimat induknya yaitu Minnesota became the third second state sorry became the 32nd state ini adalah induk kalimat Minnesota became the 32nd state nah dependent atau anak kalimat yang mana yang di tengah-tengah which joined the union in 1858 nah yang nanti akan kita ubah menjadi bentuk participle phrase atau present participle bentuk aktif yaitu yang mana yang dependent atau anak kalimat tapi perlu dicatat ya yang yang ini aktif ya asalnya dari kalimat aktif ya which join jadi saya gak akan jelasin apa bila ini aktif pasif ya aktif itu kan sebetulnya kalimat yang kalau di bahasa Indonesia itu diawali me ya kan be gitu kalau dia kalimat pasif ya ter di gitu ya kalau kalimat kalau kalimat tensis bahasa Inggris present present continuous present perfect simple past tense selagi dia masih pakai pola standar tensis dia masih dianggap pola aktif cuma kalau dia pasif mesti ada sisipan to be verb 3 nya ya saya ulangin mesti ada sisipan to be verb 3 saya anjurkan kalau misalkan kalian masih bingung bedakan antara aktif dan pasif silahkan nanti cari browsing baca-baca di website mana kemudian kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke saya jadi jangan ditanyakan dari nol gitu ya karena akan panjang sekali ceritanya jadi kalian nanti silahkan cari-cari temen atau buku google silahkan cari apa bedanya kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris nah kemudian saya lanjutkan Minnesota was joined in in 1858 became the 32nd state nah yang ingin kita reduksi yaitu adjective clause nya tadi nah sekarang saya ulangi lagi adjective clause itu kan ada ada which ada who ada whose ada who ada that ada when ada where nah disini adjective clause nya itu yaitu kata which ini kalau direduksi ya kita hilangin jadi wish nya kita hilangin nah join ini kan per 2 join ini kebetulan regular verb ya join, 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 joining per 2 ada 3 nya sama ditambahkan id berarti dia kata kerja yang beraturan atau regular verb ya kan nah kemudian gimana cara mengubahnya menjadi bentuk aktif nah join id ini id nya hilangkan tambahkan ujungnya ini tadi ping menjadi joining nah merubah merubah menjadi bentuk participle present participle ini dia berubah polanya ya dari yang tadi yang bentuk adjective clause berubah menjadi present participle aktif tapi tidak mengubah maknanya nah kalau kita buat kalimat kan tinggal jadi Minnesota joining the union in 1858 became the 32nd state ini tidak mengubah makna kalau kita artikan tetap sama jadi yang kalimat pertama ini artinya Minnesota yang bergabung ke dalam union itu tahun 1858 menjadi negara ke 32 kemudian kalau misalkan kita artikan ini pun sama Minnesota joining the union in 1858 became the 32nd state sama maknanya sama cuma polanya yang sedikit berbeda yang kedua inilah yang kita sebut pola present participle aktif jadi polanya itu adjective clause nya sudah tidak ada kemudian karena dia bentuk aktif maka kata kerja yang ada di setelah adjective clause itu diterubah menjadi bentuk ink menjadi joining nah itu untuk yang present participle aktif ya kemudian bagaimana dengan past participle nah ini untuk pasif pasif tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa komponennya harus ada to be dan verb 3 gitu ya to be dan verb 3 saya sarankan lagi bahwa kalau kalian masih bingung perubahan verb 3 itu tolong kalian download materi di google itu banyak sekali list of irregular verbs gitu ya list of irregular verbs itu nanti akan muncul ke verb 1 verb 2 verb 3 verb ink kalian lihat verb 3 nya apa aja ini perubahan-perubahan itu penting sekali hanya ini pelajaran SMP dan SMA ya jadi kalau kalian misalnya sudah kuat akar kalimat-kalimat aktif pasif kemudian perubahan kata kerja saya rasa di kuliah ini nanti gak akan susah oke saya lanjut disini ya pas participle pasif ya nah disini kalau kita lihat kebanyakan pas participle itu berakhiran id ya kebanyakan id kenapa id saya bilang karena verb 3 itu identik dengan verb 2 jadi kan jadi kalau dia regular beraturan verb 2 verb 3 nya itu sama berakhiran id contoh misalkan ada satu kata kerja play verb 2 nya kan played ada id ya verb 3 nya pun identik sama played nah ini kenapa sama karena verb 2 dan verb 3 ini sama karena kata dasar play itu itu merupakan kata kerja verb yang bentuknya beraturan kalau dia kata kerjanya beraturan maka verb 2 dan verb 3 nya tinggal tambahkan id contoh lagi misalkan watch menonton ya kan nah kemudian verb 2 nya apa watch pakai id verb 3 nya pun sama watch pakai id nah ini menandakan bahwa kalau misalkan verb 2 dan verb 3 nya identik kemudian ditambahkan id maka menandakan itu kata kerja yang beraturan atau regular form kemudian tapi disini ada juga yang irregular forms irregular forms itu misalkan yang kayak gimana contoh kata kerja yang tidak beraturan contoh go pergi ya jadi when verb 2 nya jadi gone verb 3 nya ada misalkan lagi contohnya id jadi id jadi id verb 3 nya kemudian ada lagi swim verb 2 nya swam verb 3 nya swam nah ini berubah-rubah ya ada cam verb 2 nya cam verb 3 nya cam lagi jadi ini yang disebut irregular tidak beraturan karena dia tidak ditampakkan airan id di ujung saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena ada lagi pengecolian-pengecolian yang untuk kata kerja ini jadi kalian silahkan nanti lebih banyak lebih aktif mencari ya kemudian nanti kalau ada yang kurang pam menurut ditanya oke kebanyakan tapi berairan id kebanyakan nah kemudian past participle are used to reduce adjective clause with passive verbs nah ini tadi saya bilang bentuknya sama kayak aktif cuma dia mengurangi bentuknya saja ya jadi yang adjective clause nya dihilangkan tapi kalau dalam pasif to be nya tetap ngikut tapi ada yang tidak ngikut juga nanti kita lihat ya nah contohnya misalkan gini William & Mary College which was founded in 1693 is the second oldest university in the United States jadi William & Mary College kampus Mary & William ini yang didirikan tahun 1693 merupakan kampus tertua nomor 2 di Amerika nah kalau kita lihat yang yang didirikan pasif ya didiri pasif kalau yang mendirikan aktif kalau yang didirikan di awalnya didirikan di itu pasif ya misalkan saya dikejar kucing misalkan nah itu kalimat pasif dikejar tapi kalau kucing mengejar saya itu kalimat aktif walaupun maknanya sama ya tapi secara pola kan berbeda nah jadi saya mengejar kucing nah kucing dikejar saya ini sama cuma yang satu kalimat aktif yang satu kalimat pasif nah kalau kalimat yang disini William & Mary College which was founded in 1693 is the second oldest university United States William & Mary kampus William & Mary yang didirikan tahun 1693 merupakan kampus tertua nomor 2 di Amerika ini kalimat kalimat pasif cara merubahnya gimana tadi egyptic wasnya tadi yang mana disini which egyptic wasnya which kita hilangkan which nya ya nah tinggal to be for free nah kalau misalkan to be for free jangan tertinggal was nya kalian gak hilangkan maka nanti akan terjadi keambiguan dalam sebuah kalimat contohnya misalkan kalian cuma menghilangkan which ya was founded nya tetap kalian masukkan di kalimat ini ya maka nanti orang akan bingung ini yang menjadi kata kerja utamanya ini was atau is coba William & Mary College which was founded in 1963 is the second oldest university in the States orang bingung ini kata kerjanya was atau is nah supaya tidak bingung tadi maka was nya juga dihilangkan jadi kalau dalam klaim pasif yang tersisa tinggal top 3 nya saja jadi William & Mary College founded in 1963 is the second oldest university in the United States makanya kalimatnya jadi lebih sederhana tapi ingat maknanya tidak berubah ya maknanya tetap sama cuma polanya saja yang sedikit bergeser artinya pola participle phrase itu mau aktif mau pasif dia lebih sederhana kunci dasarnya kalau dia aktif kalau dia pasif verb 3 verb 3 ini hati-hati ada yang regular berairan ini ada yang irregular yang tadi saya jelaskan di awal ya jadi tidak menentu artinya memang asal usul kalimat adjektif plus itu kita harus tahu dulu dan ini tidak tidak menjadi mutlak kemudian to be verb to be verb ing kemudian verb ing nya saja yang diambil itu kan untuk kalimat aktif kemudian to be verb 3 verb 3 nya saja yang diambil untuk kalimat pasif tidak begitu tapi nanti ada banyak kasus dalam soal tuple yang mungkin kalian akan jubahi seperti itu dan ini hanya kulitnya saja dan saya harap kalian bisa nanti membaca lebih lanjut di modul yang saya kasih ya kemudian ini ada di halaman 126 kalian nanti bisa cek ya participle phrases can also come before subject of sentence contohnya misalkan dia bisa jatuh giletanya di awal ya ini contoh kalimat yang tadi yang kalian bisa ingat ya yang Minnesota tadi ya Minnesota joining the unit in 1858 became the 32nd state jadi Minnesota yang bergabung pada unit 1858 menjadi negara ke 32 nah sekarang kalau kita lihat disini kan letak letak dari participle phrase-nya itu di tengah-tengah ya diantara kata Minnesota dan bikin nah ini bisa kita geser ke depan bisa kita geser ke depan nah contohnya bisa kan menjadi seperti ini yang Minnesota nya kita geser ke belakang aja ini bisa juga bener nggak jadi nggak nggak mesti mutlak polanya harus yang kayak yang nomor satu ya nggak jadi bisa juga joining the unit in 1858 Minnesota became the 32nd state ini lebih gampang malah kalau bagi saya lebih gampang mencerna ya bergabung ke union itu 1858 siapa yang bergabung? siapa yang joining? siapa yang joining? siapa yang joining? became the 32nd state jadi menjadi negara bagian yang ke 32 Minnesota ini salah satu negara bagian di Amerika ya bukan negara bukan negara bagian kalau kita mungkin kayak provinsi lah seperti itu nah kemudian di yang kedua contoh yang kalian lihat tadi sebelum slide ini kalian mesti ingat mungkin William and Mary College founded in 1693 is the second oldest university in the United States ini kalau kita geser ke depan pun sama dengan yang di contoh satunya itu ya bisa kita geser ke depan jadi bunyinya gimana? founded in 1693 koma itu William and Mary College is the second oldest university in the United States jadi kalimat pasif didirikan tahun 1693 siapa yang didirikan tahun 1693? William and Mary College siapa yang bergabung union tahun 1898? Minnesota dan seterusnya seperti itu ada lagi misalkan kalau kalimat sehari-hari mungkin kita seling bilang gini ditabrak sama tukang becak siapa yang ditabrak sama tukang becak? nah nanti muncul subjek yang akan kita acu itu ditabrak sama tukang becak misalkan Mr. X dan seterusnya masuk rumah sakit nah itu Mr. X nya itu yang menjadi subjek utama jadi kalimat utama jadi dia menjadi independent clause nya disitu itu beberapa contoh lah ya supaya nanti kalian bisa explore lagi di buku lebih banyak saya hanya menjelaskan kulit-kulitnya saja di powerpoint ini sehingga nanti bisa merangsang kalian menstimulus kalian untuk membaca lebih lanjut di modul yang sudah saya kirim mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk part 3 ini kita akan bertemu di zoom meeting di minggu ini saya harap nanti kalian sudah mempersiapkan diri karena akan ada beberapa soal yang akan saya lontarkan di zoom meeting sehingga kalian ketika bisa jawab ya itu akan mendapatkan nilai terima kasih saya akhiri Bilaikafik Udaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih